Halo semuanya, Assalamualaikum di video kali ini saya akan membahas ke kalian cara konsumsi chia seed cara minumnya dan juga nutrisi kandungan vitamin yang ada di dalam chia seed simak video ini ya cara mengkonsumsi chia seed jadi bahan yang kita gunakan pertama-tama adalah biji chia nya 2 sendok kemudian air netralnya 1 gelas tambahan buahnya saya pakai buah pisang kalian bisa pakai buah angan disukai kemudian untuk pemanisnya saya pakai madu tc madu kesukaan dan kali ini yang lagi saya konsumsi adalah biji chia putih kalau yang biasanya itu chia hitam jadi cara-caranya adalah kita tinggal memasukkan biji chia nya ke dalam akhir ini kemudian diaduk-aduk akan tunggu selama 30 menit dia akan menjadi seperti ini dan biji chia itu kita siap untuk dikonsumsi kita tinggal menambahkan pisangnya kemudian tambahkan madu udah deh jadi minuman chia seed yang menyegarkan demikian jadinya seperti ini chia seed dengan buah pisang kalian bisa menambahkan susu kental manis atau cornflake untuk rasa yang lebih enak dan nikmat selamat mencoba itu tadi cara konsumsinya cara bikinnya chia seed dan juga cara minumnya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan dengan buah yang disukai juga bisa dengan albukat bisa juga dengan strawberry atau blueberry atau buah maga itu yang warna merah atau yang warna hitam punya intinya intinya terserah keinginan kalian dan juga kalian bisa menambahkan susu kental manis atau milo atau apapun itu sebagai penambah rasa cuma kalau saya memang hanya suka pakai sedikit madu untuk menambahkan sedikit rasa begitu loh dan sekarang kita masuk ke nutrisinya dan kandungan yang ada di dalam biji chia putih ini jadi biji chia ini sebenarnya kan ada dua ada dua jenis ya pemirsa yang hitam dan juga yang putih ini yang lagi saya konsumsi ini yang lagi putih sudah setengah habis ini sudah separuh lebih karena setiap hari saya minum dan keduanya itu sebenarnya memiliki nutrisi yang sama dia hanya memiliki warna yang berbeda dan biji biji chia putih ini ini merupakan hasil pengembangan dari yang hitam karena itu dia mempunyai memiliki perbedaan dalam tingkat penyerapan air begitu loh pemirsa dan yang hitam itu yang dulu pernah saya bikin videonya itu dia menyerap air 10 kali 10 kali lipat sedangkan yang putih ini dia menyerap air itu 14 sampai 20 kali lipat jadi dengan begitu dia itu semakin tinggi penyerapan air maka si dia itu akan membuat kita lebih kenyang dan ini sangat cocok buat kalian yang lagi diet buat kalian yang lagi menurunkan badan dan gak mau makan nasi berlebihan dan biji chia putih ini juga dia mengandung asam amino esensial asam amino esensial itu efektif untuk mencegah penyakit akibat pola makan yang tidak sehat dia juga mempunyai kandungan omega 3 nya itu 3 kali 8 kali bahkan itu lebih tinggi daripada ikan salmon dia juga mempunyai kalium yang lebih tinggi 6 kali daripada susu kalsium maksudnya dia juga mempunyai protein 2 kali lebih tinggi daripada biji-bijian yang lain kemudian dia juga mempunyai kalium 2 kali lebih banyak daripada buah pisang dan juga dia mempunyai zat besi 3 kali lebih tinggi daripada magnesium dia juga mempunyai lebih tinggi itu 15 kali lipat daripada brokoli pada intinya ketika kita ingin mengkonsumsi satu produk yang manfaatnya itu baik untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan ya biji-jia ini jawabannya karena kan dia mengandung banyak sekali vitamin banyak yang seperti yang sudah sebutkan tadi saya di awal dan juga dia juga mempunyai kandungan nutrisi-nutrisi yang lebih besar daripada ikan salmon brokoli dan juga buah pisang dan juga biji-bijian dan cara pengolahannya itu dia juga lebih gampang jadi sebenarnya ini kan bisa dikonsumsi dengan cara campur dengan salad campur ke dalam sayuran atau dibikin puding cuma cara yang paling baik dan paling benar itu kita dengan cara merendam yang memang butuh waktu agak lama karena dia itu butuh waktu untuk bisa mengembang itu kurang lebih sekitar 30 menitan begitu dan untuk varian rasa untuk yang putih ini rasanya itu sedikit berbeda dengan yang hitam pemirsa kalau yang hitam itu terasa biji-bijianya terasa banget sedangkan yang putih ini itu tidak begitu terasa jadi minumnya tidak dicampur dengan madu atau manis lain dia hanya akan merasa seperti air biasa bahkan seserinya itu juga tidak campur apa-apa hanya dengan air putih direndam setelah dia mengubah menjadi jeli itu sudah langsung saya minum air biasa tanpa rasa kalau yang hitam itu masih walaupun dia tidak dicampur dengan pemanis lain dia masih mempunyai rasa yang lebih pekat kalau yang putih ini dia nyaris tidak ada rasa kalau kita tidak menambahkan pemanis lain dan intinya jangan pakai gula tambah nya kalian bisa pakai madu kalau yang suka kalau yang ingin lebih enak lagi bisa pakai tambahkan susu kental manis atau pemanis lain tapi jangan gula intinya begitu ya semoga video yang sederhana ini bermanfaat untuk lebih manfaatnya lebih jelas yang lebih detilnya nanti akan saya bahas di video tersendiri manfaat siasit untuk yang lain lain demikian sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum